Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin melakukan pengujian terhadap komputer gaming yang kemarin saya baru rakit Hitungan daya kali ini saya gunakan power meter yang kemarin juga baru saya lakukan video unboxing ya Nah langsung saja kita lihat di sebelah kanan terdapat power meter Bisa dilihat ya nilainya adalah sebesar 78,3 ini dalam kondisi idle atau tidak melakukan sesuatu Nah kita tes jika kita menggunakan untuk membuka aplikasi apakah yang terjadi Nah terdapat kenaikan sebesar 80 watt Kita tambah tabnya biar kinerjanya semakin berat Semakin dibuka untuk membuka program aplikasi maka kinerjanya akan meningkat tadi ya Sekarang menjadi 78 watt Nah Sebenarnya sobat tidak perlu khawatir Jika menggunakan komputer hanya untuk mengerjakan pekerjaan ringan seperti office Menengarkan musik dan juga lain-lain Nah namun berbeda jika digunakan untuk pengolahan gambar atau video Maka bisa terjadi kenaikan dari daya tersebut Nah disini saya akan mengetes Jika digunakan dalam kondisi main game ya Disini saya sudah membuka assassin crit Nah game saya yang saya gunakan inilah untuk mengecekkan adalah assassin crit Nah bisa dilihat kenaikan terjadi sebesar 136 sampai 140 wattan ini Jika kita gerakan Otomatis akan bertambah ya Tergantung seberapa banyak gambar yang diolah oleh PGA Karena PGA disinilah yang akan bekerja dalam pengolahan gambar atau rendering game Akan meningkat ya Apabila terjadi perkelahian Jika map itu terdapat banyak gambar yang diolah Seperti terjadi peperangan Maka konsumsi dayanya juga akan meningkat ya Nah Jadi kita lihat konsumsi daya ini yang diambil oleh PGA dan lain-lain Sebesar 137 watt Nah disini saya akan memberi sebuah saran Nah disini saya tadi melakukan perhitungan ya Bisa dilihat dari perhitungan saya Yang saya tulis Ya bisa jadi referensi untuk teman-teman yang ingin membuild komputer hemat daya Nah disini ada prosesor Yang saya gunakan adalah i53470 sebesar 77 watt dayanya Dan GTX 750 VGA sebesar 75 watt HDD dan SSD yang saya gunakan 500 GB dan SSD 120 untuk sistem sebesar 7 dan 3 jadi 10 watt RAM DDR3 4 x 2 sebesar 2 x 2 jadi 4 watt ya Lalu kipas mendingin saya gunakan 3 buah sebesar 9 watt Jadi total sebenarnya saat kondisi peak atau kondisi puncaknya komputer ini bisa menghasilkan daya sebesar konsumsi sebesar 175 watt Nah disini yang hematnya lagi sebenarnya disitu saya sudah mencolokkan monitor sebesar 19 inch yaitu 25 watt Harusnya itu bisa lebih dari 150 watt ya Jadi sebenarnya ini sangatlah hemat karena menghasilkan hanya sekitar 140 ke atas saat saya mainkan bisa sampai 150 Jarang menembus angka 160 sih selama saya cek Nah jadi sebenarnya ini sudah cukup kita bisa menggunakan PSU yang direkomendasikan sebesar 400 watt saja 400 ke atas ini jaga-jaga apabila suatu saat teman-teman ingin mengupgrade part dari komputer tersebut Nah jadi teman-teman untuk build sekarang VGA jaman sekarang yang saya tahu konsumsi dayanya sih banyak yang semakin lebih rendah Misal GTX 1650 itu konsumsi dayanya sebesar 65 watt saja Nah lalu prosesor Ryzen Ryzen 3 dan lain-lain sebesar 65 watt juga Nah untuk teman-teman saran saya jika memiliki dana lebih upgrade lah ke Ryzen Karena Ryzen ini memiliki yang Ryzen 3 saja menandingi seri dari Intel i5 dengan konsumsi daya yang lebih irit 65 watt Jadi sebenarnya kita bisa menekan konsumsi daya dengan part komputer yang menggunakan Ryzen seri Ryzen dan GTX seri GTX yang terbaru Nah ini saja untuk saya sih sudah cukup ya untuk bermain game jaman sekarang Seperti Assassin's Creed ini bisa dilahap dengan Full HD Resolusi Full HD saja masih lancar Resolusi HD Saya kasih lihat Nah ini dengan 40 fpsan dia masih stabil Ini performanya Komputer ini masih layak lah untuk memainkan game-game jaman sekarang Untuk teman-teman yang ingin membuild Saya rasa semoga saja ini komputernya bisa jadikan referensi Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!